Sampai jumpa di video selanjutnya Adakalanya hidup dalam kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan Namun adakalanya juga merasakan penderitaan, kemiskinan, dan kesengsaraan Tak terkecuali penyanyi bersuara seksi, Pinkan Mambu Ia pernah merasakan semua itu dalam perjalanan karirnya sebagai pelaku seni dunia hiburan tanah air Kisah pedih yang dialaminya selama 5 tahun terakhir terbilang jauh dari pemberitaan Hingga kemunculannya kembali di televisi Pinkan menceritakan bahwa apa yang dicapainya saat ini bukanlah hal mudah untuk dilakukan Karena banyak kerikil tajam menoreh luka dalam hidupnya Banyak yang tak tahu bahwa seorang Pinkan Mambu dengan kesuksesannya bersama dua ratu di masa lalu Hingga menjadi solois pernah merasakan jatuh miskin Sangat menyayat hati Untuk sekedar makan, ia pernah harus menggadai barang berharganya demi mengisi perut Seperti apa kisahnya? Mau makan, mau makan kita udah gak punya uang Terus kita gadein handphone Terus mobil itu juga mobil punya orang Terus mobilnya juga bensinnya kuning Gak ada bensin Dan itu dalam keadaan hujan deras bawa banyak banget anak Suami ko yang nyetir Dia juga marah-marah dalam kondisi gak punya uang soalnya Terus aku juga mau gadein handphone Handphone-nya murah sih Terus aku mau gadein maksudnya buat makan Terus toko handphone-nya tutup Lagi-lagi anak yang paling membuat Pinkan merasa bersalah Dan tak bisa menahan air mata Adalah saat anak-anaknya tak kuat menahan rasa lapar Anak-anak aku bilang Mami mau makan Aku sedih banget Terus aku bersih Udah aku sampe suami berantem terus Aku bilang Aku bilang ke anak aku Samar ya Nanti sampe Aku gak mau nangis di depan mereka Dan mereka udah lapar Terus aku bilang Terus Aku bilang ke anak aku Mama mau makan gitu Terus aku bilang Nanti sampe rumah Kita makan ya Padahal gak ada makanan aku Aku tahu Tapi aku dengan kepercayaan aku Bilang Tuhan Kasian Tuhan Anak aku gitu Atau aku bilang Nanti sampe rumah kita makan ya Jadi anak aku tahan lapar Sampai rumah Dan berharap bakal dapat makanan di rumah Sampai rumah kan gak ada makanan Aku udah mulai panik Gimana Yang kita lakuin itu kita Papanya bilang Karena aku gak ada makanan Aku gak tau ya makan apa Aku juga waktu itu minum air ledeng Di aqua juga gak ada Gue bilang papanya bilang gini Anak-anak Mami semuanya Kita doa Kita berdoa Terus Minta Tuhan makanan ya Kita berdoa Terus gak ada juga makanan Sampai habis doa Akhirnya kita tidur Karena kita Karena kita kecapean doa Mulai depresi Dan kehilangan akal pikir Pingkang sempat merasa Ingin bunuh diri Karena tak kuat menahan beban penderitaan Mulai dari caci maki Ditipu Dan hampir dibunuh Menjadi hari-hari Yang harus dilaluinya Dikantain perempuan Gak benar Terus dikatain orang miskin Jelek Pokoknya Lu jelek lah Pokoknya lu gak Gak bakal bisa Kaya raya lagi Gak bakal jadi apa-apa Pokoknya lu tuh orang paling bodoh sedunia Dalam Dalam bahasa kasar Orang paling bodoh sedunia Dan aku pernah Dipukul Pernah diludahin Ya Pernah dijambak Diseret Diaspal Dengan keadaan Adalah Dalam keadaan Sesuatu Aku gak bisa cerita Terus aku gak punya uang Bener-bener tertindas Terus aku juga Lagi dijahatin orang Yang aku bilang itu Uangku diambil Dua miliaran Lebih Rumahku diambil orang Pokoknya Adalah pihak yang Gak bener banget Dan aku Habis semuanya Ya mungkin Memang Hikmahnya Memang Tuhan izinkan Habis semuanya Memang ujian aja Kalau menurut aku Tapi aku Masih mau Berharap Walaupun harapan aku Udah pudar Walaupun udah gak ada harapan Dan aku udah mau mati aja Sampai aku botakin Rambut aku Dan No one's know it Gak ada yang tahu Penderitaan Tak berhenti Sampai disitu Pingkan juga Mengaku Perah diguna-guna Dan hampir Dijebloskan Ke rumah sakit jiwa Namun beruntung Takdir berkata lain Wanita 39 tahun itu Masih bisa bertahan hidup Hingga kini Dan aku pernah Dikerjain setan juga Dibunuh Mas Aku Tiga kali Tapi selalu hidup Dibunuh setan Ini kisah nyata Nah itu setan Coba bunuh aku Manusia juga Ada yang coba Bunuh mental aku Psikologis aku Aku sempat Sempat mau dirawat Mungkin ke rumah sakit jiwa Iya Bener-bener aku tertekan Karena dikatain Wanita gak benar Dikatain miskin Dan aku posisinya Dalam keadaan Gak punya uang Seiring waktu berlalu Ia pun tersadar Bahwa hidup Harus tetap berjalan Meski pahit Pingkan melawan Rasa malunya Agar bisa Bangkit kembali Dulu tuh malu banget Tapi kan Malu banget Berarti aku artis gitu Masa aku naik angkot Masa aku Jual pisang gitu Tapi karena Aku harus biayain Anak-anak aku gitu Ya aku gak boleh malu Soalnya kalau aku malu Aku gak makan Dan Kenapa anak aku Juga gak makan Kalau aku malu Perjuangan dan usaha Tak membohongi hasil Tidaklah sia-sia Derajat hidup Pingkan Kini kembali naik Dan ia mampu Merubah penderitaan Menjadi kebahagiaan Dan kesuksesan Nah dari situ Sekarang pisang goreng aku Sama ayam Rica-rica Makanan-makanan aku itu Sekarang Sekarang lagi break Karena aku lagi banyak Shooting di TV Dapat streaming di TV Tapi sebelum ini Aku masak sendiri Terus sebelum TV ini mulai Aku Omsetnya itu udah Udah besar banget Udah besar banget Ngelebihin Ngelebihin nyanyi Gitu Ceritanya panjang Sampai bisa punya omset segitu Itu sih semuanya Cuma mujizat aja Gitu Orang-orang mungkin Gak tau ya Mungkin Tuhan gerakin Seluruh Jakarta Gitu pesen pisang Jadi sampe Aku sampe tidur Mangap-mangap Karena kecapean Goreng pisang Nah itu Kalo per hari itu Udah banyak omsetnya Banyak banget Berjuta-juta-juta Banyak banget Per hari Itu cuma dari Makanan aja Sekarang tambah Ada acara di TV-TV Aku mulai ngelawak Mulai kayak orang bego Begitu Tapi aku dapet uang Ya mungkin karena tekanan itu Aku jadi kayak orang bego Padahal sama itu Nah itulah gak tau Ceritanya dari mana Aku bisa ngelawak Karena kesetresan aku itu Jadi jomplang kesitu Terus jadi digaji Sama TV-TV Sama apa Diundang Terus lumayan sekarang Jadi tambahan lagi Uang buat aku Menutup kisah pilu di masa lalu Ibu enam anak itu Menyampaikan pesan Untuk pemirsa Selebritas siang Yang tengah menyaksikan Tayangan ini Kedua Pokoknya maju terus Kalau ada pilih satu jalan instan Satu jalan malu Pilihlah Jalan malu Karena kalau kamu pilih jalan instan Gak bakal jadi apa-apa Kamu harus pilih jalan malu Pasti nanti jadi gede Gede Dan berjuang terus Jangan tidur aja Cuma berdoa terus Para lukotak Gak bakal datang Terduit ya Jadinya kita harus Bekerja Bekerja dan Apa ya Mau aja dari Jadi tukang pisang Untuk apa yang penting halal ya